Nama Bupati Merantimu Abad Adil mencuat saat berseteru dengan Kementerian Keuangan mengenai bagi hasil migas. Bupati menganggap pembagian hasil migas antara pemerintah pusat dan daerah tidak adil. Macam-macam, yang seperti biasa, kemarin 114 dolar, eh 114 miliar, itu kemarin 2022. Sekarang minyaknya naik, liftingnya naik, dolarnya naik, lah dapatnya kok malah 700 juta rupiah tambahannya, kena apa? Pernyataan keberatan Bupati Meranti Muhammad Adil disampaikan saat rapat koordinasi nasional yang digelar pada Desember 2022 mengenai pengelolaan pendapatan belanja daerah di Pekanbaru, Riau. Di hadapan pejabat Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Adil mempertanyakan dana bagi hasil DBH, minyak di Kepulauan Meranti. Adil menilai penerimaan yang diterima daerahnya tidak sebanding dengan produksi minyaknya. Rupiah apa, dolarnya naik, hitungannya 100, 60 ke 100 itu ada 40 dolar. Masa kami terima cuma 700 juta? Makanya saya tadi dari awal-awal ngomong, takut ini Bapak walaupun baru 3 minggu, ya takut nggak paham juga. Saya terus terang Pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga, nanti kita ketemu di mahkamah, Pak. Kementerian Keuangan sempat menangkapi protes adil dengan menyebut perhitungan transfer ke daerah atau TKD mengenai DBH Migas wilayah Meranti telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1 tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tadi saya sampaikan secara kebijakan, ada kebijakan baru di tahun 2023 ini di mana bagi hasil itu juga diberikan kepada daerah yang berbatasan bukan hanya dari peng... Tidak hanya ribut dengan Kementerian Keuangan, Bupati Muhammad Adil juga pernah berselisih dengan Gubernur Riau Samsuar. Adil menolak Gubernur Riau kunjuan ke daerahnya. Adil juga pernah menolak hadir dalam merapat koordinasi yang digelar Pemprov Riau. Padahal acara yang digelar di pekan baru dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim Liputan Ainews melaporkan.